Hai hai hai, selamat datang kembali di bergaming studio Oke, perkenalkan dulu semuanya nama gue Aulia Dan hari ini gue lagi take over my husband's youtube account Karena dia lagi sibuk dan dia gak bisa main The Sims Dan hari ini gue mau main The Sims 4 Langsung aja ya, dimulai ya Jadi kalian yang udah tau The Sims 4 pasti udah paham banget Ini kota-kota yang gue punya ya, langsung aja ya Nah gue punya, gue udah punya beberapa keluarga nih Mau mainin keluarga yang mana dulu ya Yang gampang apa yang susah nih guys Oke, jadi gue mau jalanin Wait Masalahnya gue ada keluarga yang dibikin Dan gue suka banget sih sama dia Tapi ilang gitu keluarga Ah ini dia, Kardashian Oke Ini sebenernya dia Judith Wait a minute What? Jadi Judith Ward itu berubah jadi Kardashian sih Jadi Kardashian tuh sebenernya Judith Ward Oke, gue punya Kardashian disini guys Dia duitnya berapa ya? Kita pindahin ke rumahnya dulu ya Karena dia seorang selebriti So I believe that Daniel's duit dia udah 99,99 guys Jadi kayaknya dia orang kaya banget Jadi sebenernya gue suka nih rumah ini Tapi waktu itu gue ngeluarin orang Lupa gue sell gitu Jadi barang-barangnya tuh ilang Ini sebelumnya orangnya kita pindahin dulu ya Furnished of course Gimana kalau misalnya kita mainin Mtop dulu guys Jadi gue punya keluarga Mtop disini Oke Gue jelasin dulu ya Sebelum kalian bingung Semuanya bisa saya jelaskan bun Jadi Oke So These are These are brothers Nurdin Mtop sama Yusril Mbattem Nah mereka ini Kakak adek yang didesign Ceritanya mereka ini punya kontrakan gitu guys Nah asal kalian tau ya Gue belum punya tuh The Sims yang terakhir tuh Yang foreign Jadi foreign itu yang paling terbaru Dan itu tuh Mengedepankan Southeast Asia Jadi disitu ada orang Indonesia nya Ada orang Thailand nya Kalau gak salah Resep-resep nya juga banyak banget Resep-resep yang Southeast Asian gitu Which is gue pengen banget nanti ya Tapi belum ada budget Jadi Sekadarnya aja dulu ya Jadi foreign itu kita bisa bikin kontrakan Kontrakan bener-bener kontrakan gitu loh guys Jadi Rumahnya ini Kalau ini kan gue bikin rumah Terus gue beda-bedain Jadi semuanya itu keliatan kan dalamnya Tapi kalau foreign Gue bikin nih kontrakan Dan gue cuma bisa jalanin satu rumahnya doang gitu Jadi rumah yang lainnya tuh kosong Bukan kosong ya Gak bisa kita liat Jadi kayak apartemen gitu loh Keren banget gak sih Oke jadi Gue mau jelasin dulu Ini kontrakannya sih Nurdin M. Tok Enggak-enggak Dia rumahnya bukan yang paling mewah Bukan Kalian akan tau nanti Jadi gue disini punya Sekitar Tiga tenen Sebenernya dua sih Karena yang ini Rumahnya sih Yusril Rumah yang Nurdin yang mana Yang ini Bukan Jelas yang ini Dia yang paling sederhana guys Tapi dia yang punya kontrakannya Gila gak loh Oke gue jelasin dulu Ceritanya ini Kontrakan tiga petak gitu ya Jadi Ruang tamu Kamar Kamar mandi Sama dapur Empat petak lah ya Jatohnya ya Jadi sebenernya Kontrakan yang mewah gitu Nah tapi kontrakannya ini Ceritanya ini Tenen-tenennya udah lama-lama gitu loh Jadi mereka udah Pada Ngedekor Atau merenovasi rumahnya masing-masing gitu And Nurdin M. Toppnya biasa aja Yang penting lo bayar gitu Oke Start with Nurdin M. Topp's house Dia Ya oke 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 Jadi Nurdin M. Topp itu yang Kalian tau kan Dia itu siapa Nah disini gue emang Ngebangun Bukan gue sih Sebenernya ini tuh Adek gue ya Mendesain Akan ada kok ininya Videonya dia Bangun-bangun rumah Gue gak jago ya Bangun rumah Adek gue tuh Jago banget bangun rumah Jadi Nurdin M. Topp itu Kerjanya gak jelas guys Dia itu siapa Tapi Oh Dia jadi guru guys Gue udah lama gak mainin dia Dateng-dateng jadi guru Kayaknya kita quit job dulu deh Jadi guru Gak apa-apa Jadi sebenernya gue merancang dia Pekerjanya gak jelas guys Cuma orang kaya aja gitu Tapi duitnya dikit sih nih 1.500 doang Pokoknya Dia ini orang yang sangat Tertutup banget Cuma dia baik aja lah Sama orang Maksudnya sama tenen-tenennya itu baik Tapi tertutup gitu Rumahnya tuh selalu terkunci Tuh Jadi gue kunci terus Oke jadi ini terasnya rumahnya Nurdin M. Topp guys Seperti biasa rumah-rumah Indonesia itu identik dengan keramik Bawahnya cuma acian Acian Terus di depannya sini ada Akwarium Ya kan Karena dia penggemar ikan dan tanaman Biasalah orang Indonesia kan Ini banyak tanaman nih Tuh Masuk ke ruang tamu Taraaa Ini kecil ya emang ya Lumayan kecil Ini tipikal rumah Indonesia banget gak sih Jadi yang bener-bener Karpet Sofa ala kadarnya Terus disitu ada Lukisan Ada rak buku Beserta Ini ada apa guys Ini ceritanya dia Partai gitu ini Biasalah Ini ceritanya Dia waktu masa kecil ya kan Nah ini Gordonnya ala kadarnya guys Jadi cuma pake spray doang Di paku gini Ini udah rumah Indonesia banget gak sih guys Nah ini pintunya juga pintu yang paling murah ya Cuma pintu triplek Bawaan dari developer Nah ini juga namanya Gordon Disitu lorong menuju Kamarnya Diana Tapi Yang bagusnya Adalah Ini kontrakan yang udah dimodif gitu Jadi gak bolong gitu doang Udah dikasih kamar gitu Jadi baik lah si Nurdin nih orangnya Oke Kita jalan kesana Cuma ada cara ini Nah ini rak-rak apa Kalian pengen tau Nah Jadi Dia kan orang yang sangat mencurigakan ya Maksudnya dia gak jelas Bagaimana status pernikahan Punya pacar apa enggak Gitu kan Pekerjaannya kayak gimana Dapet duitnya dari mana Tapi di rumahnya tuh banyak banget Barang-barang mencurigakan guys Jadi ini ada kayak kotak-kotak isinya tuh Bubuk-bubuk gak jelas gitu Tapi Tapi gue gak mau Menggiring opini ya Terus disini ada Alat-alat Kayak chemicals Disini ada kayak Gasoline Tali Some kind of detergent Or something Ini apa nih I don't know Chemicals Terus ada kayak Listrik Apa segala macam Jadi gue gak mau Menggiring opini ya Disini gue coba pengen jelasin Si Nurdin ini orang yang Misterius banget Nah ini dapurnya ala kadarnya Jadi dia jarang masak banget Sampai dapurnya tuh Udah kotor Sekarang kita ke Ruang belakang Gue belum masuk kamar dulu ya Ruang belakang dulu Nah ini ada Lampu ya kan Lampunya juga Ala kadarnya aja Cuma Ini terbang Ini lampunya terbang guys Tapi kalau gak salah Ada canopy-nya ya Nanti gue jelasin Dia ada canopy-nya sebenarnya sih Canopy Nah ini Di tempat nyuci baju Alakadarnya lah Cuma Cuma ember Sama papan gosok ya kan Nah karena Disini Belum ada Apa sih namanya Keran air Jadinya Belum ada keran air guys Jadi yaudahlah Mau gak mau pake shower Dan ini kan Kayaknya tanahnya tuh Rumahnya dia tuh kan Ngejarang banget Dibersihin apa segala macam Jadi keramek-keramek itu Udah pada Naik-naik gitu Dan Temboknya cuma tembok Acian doang ya guys Let's go back to The house Oke Jadi ini tampilan Oke Nah ini Rak seadanya aja Sama ini Rak Nah ini TV TV masih TV tabung Sama Disini ada Kitab-kitab Kitab-kitab Begitilah guys Pokoknya Jadi dia orang yang Sangat beragama Padahal tidak ya Assalamualaikum Nah ini kamarnya guys Seadanya Warna hijau Bulu pandan Gue berharap banget Ada kasur yang Lebih kumuh dari ini Tapi gak ada guys Disini gak ngeluarin Kayaknya mungkin Nanti gue Cari mot-motannya aja ya Kalian liat ini Dindingnya udah retak Saking dia udah Gak pernah Gak pernah dicek lah Nah Jadi Nurdin M Top itu guys Sangat terinspirasi Atau Sangat-sangat Suka banget Sama hal-hal yang Berbau kemikal Jadi disini ada Poster tentang I don't know What to say Terus disini ada Ada tabul kemikal Jadi dia emang Suka banget hal-hal yang Kayak gitu Nah ini lemarinya Alakadarnya Nah ini ada Ada jendela Eh apa Ada kaca kecil Ini komputernya dia doang Cuma Ya cuma Sebatas Hacking-hacking doang Ini pintu nih Apa namanya Jam Ada TV Sama box isinya Apa tuh Kaset-kaset lah ya Next to our Second room Oh kamarnya ada dua Ya guys Nah ini It's supposed to be Children's bedroom Tapi karena dia tidak menikah Dan tidak memikah anak Jadi Tara Karena dia Lihat-lihat Isinya gak jelas Nah dia itu Disini ada senjata Jadi disini dia punya Gudang senjata guys Terus sama ini Bubuk-bubuk gak jelas Terus sama disini ada Mechanical table Jadi bikin-bikin robotik Gitu lah ceritanya Ya kan Kita gak tahu Dia Apa yang Dia perbuat Di rumah ini Nah ini dapurnya Tadi udah lihat ya Sekarang kita ke Kamar mandi Kamar mandi Tipikal Kamar mandi Indonesia Baga sih Ini warnanya Biru Ya kan Terus ini Anduk-anduk Yang Anduk-anduk Yang agak Lusuh-lusuh Gitu kan Ini biru Oh my god Terus ini ada Sikat gigi Sama odol Nah Sekali lagi ya Karena di The Sims yang ini Belum ada keran Jadi gue pake lampu guys Ini lampu loh sebenernya Sebenernya lampu nih Sampai ini ada shower lah Buat dia bisa mandi beneran kan Gimana guys Kawan mandinya seneng gak? Enak gak? Keren banget ya Oke Itu aja rumahnya Nurdin Sekarang Kita akan pergi ke rumah adiknya ya Rumah adiknya sih Keren sih Nah ini ada ala kadarnya deh Pokoknya Gue sih kagak bakal mau nih Bertamu ke rumah dia nih Kayak masuk Gak bakal keluar lagi guys Oke Sekarang kita jalan ke rumahnya Yusril M. Bottom Gue gak sosokan melucu ya Itu kakak gue yang ngasih nama Oke Ini sebenernya ada kanopinya ya Jadi sekali lagi ini bukan Melayang ya lampunya Cuma ada kanopinya Kalau rumah dia ala kadarnya Biasalah Dia masih rumah Remaja juga Ini tetangga gue Kita Maksudnya Satu tenan Nanti gue akan kasih liat rumahnya dia Oke Pertama-tama ini teras Biasalah ya Nah rumahnya dia kayak gini guys Tara Uh beda banget gak sih loh Sama rumahnya Nurdin Rumahnya Nurdin kan kayak gelap gitu ya Ah ini dia nih Yusril ya Oke Quick background Jadi dia ini seorang teenager Yang Dia seorang teenager Gamer Pro gamer Karena dia udah beberapa kali Memenangkan Biala lah ya He's gay I know he's gay Jadi dia tipe cowok-cowok Yang mesos gitu Zaman sekarang apa sih namanya High maintenance kali Cowok-cowok high maintenance Yang very Apa ya Fanboy Fanboy I don't know Nah ini gue kasih kaca disini Supaya Memberikan kesan yang Luas Gitu Oke Nah dia ini Seneng bikin candles Disini ada Candle maker station Seperti biasa dia juga Sama kayak kakaknya Dia suka tanaman Tapi tanaman Di rumah aja ya Begini doang Nah masuk ke dalam ini Ah Sangat indah ya Ini ada rak buku Disini Terus disini ada Dapur kecil Meja makan kecil Tuh Lebih proper lah ya Karena Dia ini pro gamer Jadi duitnya banyak guys Sebenernya Karena sekali menang Itu dia bisa Dapet 5 ribu deh Gue pernah deh Ikut kayak Turnamen game gitu ya Si Yusrile ini The Sims Forever Nah itu dapetnya 5 ribu guys Sekali main Nah ini Dia punya Mesin cuci yang proper Ini mesin cuci sama Dryernya Udah penuh nih Bajunya nih Nah ini Ruang belakangnya ada Tanaman Go back to the house Gila jauh banget ya Gila Tadi rumahnya Nurdin Gelap banget Sumpah Karena kita masuk ke kamarnya Yusrile Tada Wuuu Keren banget Gila loh He loves black Keren banget ya kan Oke Ini ada kaca Seperti biasa Karena satu Dia suka yang luas-luas Yang kedua Dia emang doayan banget Ngaca guys Ini kasurnya dia Grunge banget Gaya nya ya Grunge Nah ini ada Sightable Nah ini Wallpaper Keren banget kan Ini lemarinya Terus dia punya Of course Femboy Dia Ada lotion Ada buat kuku Another lotion And make up I know I know I know what you're thinking Sekarang kita ke kamar Yang kedua Deng Look at this Tapi Liat kaca Another mirror Here Tara Jadi ini studionya dia Ini dia Karena dia Ini banget ya Femboy ya Namanya Femboy ya Jadi narsis banget Jadi dia harus ada Ada muka dia Nah ini serem banget sih Tapi keren Wuuu Bisa sampe kayak gitu coy Wuuu Bisa kayak gitu coy Keren banget Nah ini rak buku Alakadarnya Gak rak buku sih Cuma kayak Yass Buat background dia Kalo dia streaming Oke Let's go to His bathroom Dia punya proper Gas stove Disini Oh Dia masak ini Apa namanya French toast Sekarang kita ke kamar mandi Ini Ini bolong ya Kenapa Jadi ini ada sunroofnya ya guys Ini bukan bolong guys Jadi sebenernya Oh ngeglitch ini kayaknya guys Tapi Enggak ini sunroof sih Soalnya ini atasnya kaca Jadi ini sebenernya kaca ya Oke Sekarang kita masuk ke kamar mandinya Tadaaa Keren banget gak sih Loh Another sunroof Bukir Ini kalo bukir tuh Langsung ke atas Liat keren banget gak sih Loh Ini lebih proper lah Gila Ini keren banget sih Look at the details here Suka banget ya Ini ada Ada lampu Ada Gua bakal mandi 4 jam kali ini By the way This is my sister's toys Dia yang Mendesign rumah Dan mendekor ini Semua ya guys Oke Next to Go next to The other house Wow Keren banget Depannya gak taunya bro Keren banget Depannya gak taunya bro Gila Ini kontrakan mewah banget Mewah banget Karena di luarnya ini Kita bisa Viewnya langsung ke port Dan ke bridge Ini ya Ini gak tau nih bridge apa nih Oke Let's go to the other house Enak banget ya Jalan-jalan santai disini ya Oke This is the Kita blanknya rumah ibun Rumah ibun Dan ibun-ibun banget Gitu loh Si Liat Ini sepeda Oke Ibuninnya ini juga Senang gemar Bercocok tanam Ala-ala Gitu ya kan Jadi ini bukan Melayang ya Ada atasnya Ini ibun banget nih Ruang tunggunya nih Assalamualaikum Itu nurdinnya ya guys Ini nurdinnya ya guys Dia ngapain nih Di rumah ibun-ibun Ini wah bahaya nih Nah jadi tipikal rumah ibun-ibun ini Kipas ya kan Terus banyak banget Pernak-pernik cewek gitu Juga penak-pernik Ini dia ibunnya Ini suka sukulen gitu kan Beli di Shopee guys Ini semuanya itu Shopee haul banget Nah dia Ibun-ibunnya ini Kebetulan Kerjaannya gue gak tau ya Tapi semua orang yang Jadi Tenen Atau Menjadi Tenen Semua orang yang jadi Tenen disini gue wawancara dulu Gitu loh Kerja gak Kalau unemployed Gue gak pernah mau Karena biasanya mereka gak bayar Atau Pernak-pernik Kayaknya disini agak off ya Ini nih yang bikin off Oh I see Ini foto keluarga tadi Sukulen Another sukulen Oke Ini ada Gordon Masuk ke dalam Nah ini Meja makan ala-ala Buru Makan lobster Iya banget tuh Lobster termidor nih Gila Ibun banget Ibun banget kan Coba-coba resep ya kan Nah ini Another photo frame Dapurnya juga Ala-ala banget Sekarang Rumahnya ibun ini Kita lihat belakangnya Nah ini Ada kanopinya kan Tuh Buat nyuci baju Tapi kan ada ibun-ibun Gak pake dryer ya Lah Kok gak ada dryer ya Oh Di atas Di atas guys Gimana cara ke atasnya ya Oke Kita udah di atas Nah Jadi ibun-ibun ini Kalau gak jemur Di rooftop Jadi ada rooftopnya nih guys Nih Ada rooftopnya Keren banget ya Dan Dia Penggemar Tanaman lagi Jadi disini Nanem Nanem lagi ya Ih Gila cantik banget ya Disini kalau Mau ngopi-ngopi Bisa nih guys Ngopi-ngopi cantik Berarti ini Kayaknya ganggu pemandangan nih Menurut gue nih Ini kita pindahin dulu kali ya Nanti aja ya Kalau menurut aku sih di Indonesia Ini udah jadi cafe Jadi cafe banget sih Udah bukan Kontrakan lagi Udah bukan kontrakan lagi Oke Oke Kita balik lagi di Rumahnya ibun Kita masuk dulu Oke Assalamualaikum Ya kan Nah sekarang kita ke Kamar Tidur Pertamanya Wah Kaget Nah ini ibunnya nih Dia bakal tutup kerudung Mulu guys Kadang pake kerudung Kadang kagak Yaudah lah ya Ceritanya mau beli Sebelak kali ini ibun Tipikal kamar ibun-ibun Jadi ini ada Wallpaper Of course Terus ada Overhead Board Ambalan Terus ini ada cermin Ini ibunnya nih Nah dia punya Ini make up Atau Apa sih sebenernya Make up brush Hampir sama lah Kayak si Yusriel Tapi ini Dia ada make up Benerannya Apa Skin care Nah ini Tempat tidurnya ya Ijo Terus ini lantainya Lantai kayu Iya gak loh Vinyl Vinyl kayu Terus ini ada Lemarinya Ini saus tomat Oh dia yang bawa Ini ada Bekas Kaleng teh ya Dia bikin sekulen Sekarang ke Kamar anak Karena ibun-ibun ini Biasanya punya anak kan Ceritanya ya Walaupun tenan aslinya Gak punya anak Tara Cantik banget Gak sih loh Wah Gokil Cantik banget Sumpah kamarnya Tipikal Kamar anak-anak Pake wallpaper Bunga dan buah Meja makan Eh meja belajar Terus rak buku Jam Lemari Sama ini ada Bang bed disini ya guys Ceritanya anaknya cewek Dua-duanya Jadi gak berantem gitu loh Oke Next We're going to Go to The bathroom Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Menurut kamu ini Batemnya panggil enak ya Keset Kita bisa lihat kan Lantainya kayak keset banget Lupa pake kaca ya bun Pake cermin Lupa loh Nanti deh Nah ini Seperti biasa dia Punya aroma terapi Dan segala macem Sama rak-rak anduk lah ya Ini anduknya dia nih Cantik banget ya Kayak nyaman ya Bersih Ini ruang Dia mandinya Nah ini ruangannya ini Maskulin banget Kenapa? Karena sebenernya yang bikin Bukan ibn ya Tapi suaminya Ceritanya ya Oke Kita udah ke rumahnya ibn Sekarang kita keluar lagi Untuk menuju rumahnya Yang terakhir Yang terakhir ini Kebalikannya ibn Jadi dia single father gitu Uh keren banget gak sih guys Gila Neighborhoodnya keren banget Neighborhoodnya keren banget sih Gue nyaman banget sih Ini hidup di tempat kayak gini Nanti jalan lagi Ke sine Taraaa Ini very very simple banget ya Terinspirasi dari Japanese house Jadi ini cuma pake roster Kayak gini Terus Dia single dad of course Jadi ada satu sepeda Bapak-bapak Satu sepeda Anak Anaknya cowok No tears Karena dia tipikal bapak-bapak Yang super sibuk Pekerjaannya Jadinya Dia kerjanya jadi IT developer ya Jadi kayak IT guy gitu Kok gini ya guys Yaudahlah ya Anggap lah ya Anggap ini ada atasnya Tapi harusnya Enggak loh Ini layoutnya lah ya Ini layoutnya Nih lantai satu Maksudnya layout semuanya Dia yang paling Upgraded banget Karena It's got money Ya kan Dan dia tipikal orang Yang sangat menginginkan Privacy banget Jadi dia bener-bener Ingin memiliki Kamarnya sendiri Yang lainnya juga punya kamar Tapi terlalu Terlalu sempit gitu Dia doyan masak juga guys Jadi dia single father Yang doyan masak guys Oke Jadi ini Ini layoutnya nih Pintu masuknya Sofa Gelap ya Nah dapurnya dia Paling gede Karena dia doyan masak guys Jadi dia bapak-bapak Yang doyan masak gitu Ceritanya Oke Kalo diliat dari rumahnya tuh Dia bener-bener disiplin banget ya Dia tipikal Bapak-bapak disiplin banget sih Rapih gitu Ini sink Nah dapurnya tadi ya Di depan Jadi disini kosong Sama di belakang Tara Cantik banget Kering banget gak nih guys Kayak bersih Jadi ini Seperti biasa Laundry room Sama ada dapur kotor ya guys Jadi dia saking Orangnya tuh disiplin Bersih Estetik gitu Jadi kalo di dapur depan itu Ya untuk show aja Sebenernya dia jarang punya tamu Ya ini dapur kotor Dapur basah lah ya Jadi kalo mau masak rendang Masak apa Disini Atau mau grill-grill Apa lah ya Disini Oh my god Gila ini keren banget Sumpah Gue aja takjub sendiri loh guys Keren banget Sumpah Oke Sekarang ke Kamar anaknya Nah ini kenapa Kayak lebih luas Kalian nyadar gak sih Ini tuh kamar Tadinya Cuma di Bobok Jadi ruang tamu Semuanya Ruang rekreasi lah ya Jadi Karena dia tipe orang yang Jarang punya tamu Sekalian punya tamu Itu intim banget tuh Entah Brothernya dia mungkin Atau keluarganya dia Jadi kebanyakan Tamu itu langsung Naik ke atas Nah nanti kita kasih liat deh Atasnya kayak gimana Lagi hits dah Gaya mezzanine Gaya mezzanine kan Sekarang lagi in banget kan Lagi viral banget kan Trending banget Nah ini kamar anaknya Lucu banget ya Full of greens Jadi kamar anaknya Ini simple banget sih Kayak kamar anak Jepang Pada umumnya ya Nah Keuntungan dia Rumahnya paling ujung Jadi dia bisa punya Jendela nih guys Ini anaknya Ini banget sih Kesaran SD lah Kesaran SD lah Ini Ada PS Bukan PS sih Konsol Ini udah semuanya ya guys Jadi TV Buku Game Sama radio Nyatu semua disini Ini lemari Beserta ATKnya Buku Buku pelajaran Sama ini meja belajarnya Ini tipikal Anak Jepang ceritanya ya Very disciplined Very punctual Nah ini Bapak-bapaknya ini Suka artis-artis gitu deh Apa ya Orangnya tuh Seneng hal-hal yang inspiratif gitu Kamar mandi Hah ini apa? Oh oke Jadi rumahnya ini kan Gaya Jepang ya guys Jadi kalian Jangan heran Jadi ini adalah Ini hallway Menuju bathroom Saja Ya Ini kok gak ada lampu ya Lampunya template Template Jadi ini bathroom Disini Nah Beolnya dimana? Beolnya kita kebelok kanan lagi Nah disini nih Kan jadi ada dua pintu kan Dua pintu Disini lah lo kok mau boker Nih Keren banget gak sih lo Biasanya juga udah yang ini ya Yang Japanese toilet banget ya Jadi yang jujur banget Gue suka banget ya Daerah sininya Tuh Kayak terang banget gitu Oke Lantai bawah udah Kita ke lantai atas Di mana nih Ini dia gayanya Agak-agak ini ya Gaya Japanese Industrial gitu ya Sekarang kita ke atas Ini Oh iya Ini di dapurnya ada Apaan aja Ini ada Of course Coffee machines Bapaknya ini Sangat melek teknologi Jadi dia punya dishwasher Komfortnya juga Yang keren Kayak gitu lah Oke Sekarang Kita udah terbang Kita mau ke lantai Duanya Look at me Nava control Liyah Ini Komputernya rusak Komputernya rusak guys Ntar gue repair dulu Jadi si Bapak-bapak ini Dia kan Tipe orang yang ISTJ kali ya Sangat Dia introvert Tapi dia berprinsip Dia introvert orangnya Gak gampang membuka hati Apalagi sama cewek-cewek drama Tapi dia sangat family guy banget Dia mencintai anaknya Dia mencintai ibunya Jadi tamu-tamu Di bawah itu sengaja Gue cuma naro sofa satu Karena kayak gak kepake Gak sih ya gen Jadi sekalinya masuk tuh Lo udah deket banget sih sama dia Nah jadi disini lounge doang Nah disini Meja komputernya dia Buat dia kerja ya kan Terus sama Lagi rusak ya Sama disini Tempat tidur That's all Kaca Di zoom out dulu dong guys Liat Keren banget gak lo Liat Oh jadi ini berlapis Jadi ini kaca Kaca lagi Yang sononya kaca lagi Wuh gila Kayak menembus cakrawala banget ya guys Mengedepangkan private Jadi dia Jadi masih Jadi bingung nih orang introvert Tapi rumahnya aquarium banget ya Aquarium tapi Ini aja kan kacanya kaca burung gitu Jadi kayak Lo mau telanjang juga kagak keliatan Berarti gitu Dan kalo misalkan kita terbang nanti keluar nih Dari pake drone juga Ini kerennya ya Ini kerennya ya Pake drone juga gak banget keliatan Yang keliatan malah Lantai bawah Oke kita coba nih Kita terbang dulu ya Ke arah sana nih Nah ini ada kanopinya kan Kanopi Jadi jangan 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 ini ya Kelihatan mbo Tapi Lihat deh Yang mentok-mentok Ruang kerjanya gitu Iya Jadi ruang tidurnya gak keliatan ya Gila ini keren banget gak sih Neighborhoodnya Keren banget Neighborhood Oke sekarang kita lihat Ruang belakangnya Dia punya Ruang belakang juga nih Balcony Kayaknya ini terlalu sepi ya Kayaknya nanti bakal gue taro Tempat duduk disini Kayak otoman lah ya Saya terlalu Terlalu sepi Tapi kalo menurut gue ini Juga terlalu tinggi ya guys Nanti gue kecilin ya Oh sengaja Sengaja karena Ini kan Sorry to say aja Udah langsung rumah orang Oh oke Jadi Anti maling juga lah Ibaratnya gitu Anti maling Oke Jadi itulah barusan House tour kita nih ya Di kontrakannya Nurdin M. Top Jadi Kayak lagi Nurdin M. Top Itu Bukan gue mendukung dia ya Gue cuma koca-kocakan doang Jadi gue ngasih namanya Nurdin M. Top Emang disini ceritanya Dia orang yang misterius banget Dia gak jelas Dia siapa Yang kita tahu pekerjaannya cuma guru Tapi dia bisa bikin kontrakan kayak gini Coba bayangin Jadi kan dia aslinya orang kaya guys Kita gak tau dia kenapa orang kaya gitu Tapi pas masuk rumahnya Banyak chemical-chemical dan ada senjata gitu Jadi ceritanya dia orang-orang yang sangat shady banget Iya kayak dia tuh kayak difunded Dibiayai hidupnya oleh sesatu lah gitu Nah jadi ini kita lagi di drone Lagi di atas Nah ini neighborhood-nya dia keren banget ya Neighborhood-nya keren banget Kayak gini Oke kayaknya segini aja dulu video gue kali ini Rumah siapa lagi nih yang mau kita review Oh iya jangan lupa ya Kalian like, subscribe, komen di bawah Mau bikin video apa lagi Dan sharing channel kita ke temen-temen dan keluarga kalian Sampai jumpa